Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ketemu lagi sama aku Yulis dan kali ini aku mau share video seputar hantaran lagi ngelanjutin video yang kemarin yang ini nih yang membuat alas hantaran dari rumput seperti ini ya teman-teman dan ternyata untuk alas hantaran seperti ini tuh memang kelihatannya tuh bagus gitu ya indah karena rimbun ya jadi alasnya itu tapi kalian wajib tau untuk alas hantaran yang rumputnya seperti ini ya yang rumputnya seperti ini jadi ini tuh ada ruang kayak gini ini tuh dia punya kekurangan ya teman-teman contohnya untuk kalian misalkan memasang kayak gini nih ya untuk menekin nah ini kan karena dia tuh gak rata bawahnya terus ada ruang atau ada volume juga yang tersisa jadi dia kan goyang-goyang nah terus gimana sih kalau nempelin ke rumput kan gak akan mungkin nempel ya teman-teman terus misalkan untuk nempelin produk yang seperti ini juga sama kan goyang-goyang nah disini Yulis mau jelasin ke kalian untuk tipsnya untuk caranya ya teman-teman Yulis akan bongkar disini jadi buat kalian yang penasaran seperti apa tips dan caranya pastikan kalian tonton video sampai akhir ya teman-teman dan jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe channel ini pastikan kalian subscribe dulu dan nyalakan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan update terbaru dari channel Gino Project ini kalau begitu kita lanjut ke videonya oke jadi ini ya untuk alasnya udah aku perlihatkan ya ke kalian nah ini misalkan sekarang kita mau pasang contohnya itu yang kita pasangkan adalah produk ini aja ya body lotion dari Scarlett tapi nanti juga sama sih seperti ini untuk mekanisme nyama cuman ini aku contohnya ini aja ya nanti kalau keburu kita pakai ini juga oke sekarang kuncinya adalah kalian harus ikhlas harus ridho kenapa harus ikhlas harus ridho karena 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 ini misalkan kita mau pasang di tengah-tengah seperti ini gitu ya nah seperti ini nah kalian harus buang rumputnya yang disini sebagian enggak semuanya sebagian aja ya teman-teman mau kalian buang segini misalkan sesuai kebutuhan atau mau kayak aku seperti sekarang nih ya ini kan aku mau pasangnya misalkan satu gitu ya terus tiga seperti ini gitu ya nah aku mau gunting aja ya mohon ikhlas semuanya pemirsa mohon bersabar tapi kalian jangan sedih karena aku nanti juga kasih solusinya ya enggak mungkin aku cuman kasih cara ngerusaknya aja tapi aku juga akan kasih solusinya teman-teman ya jadi aku mau buang sekitar segini aku butuhnya sih di tengah aja sebenarnya tapi kalau nanti kira-kira susah kalau dipotong tengahnya aja nanti belakangnya juga aku potong ya kalau misalkan kalian mau potong dari belakang sini juga enggak apa-apa sesuai kebutuhan aja nanti juga akan aku kasih tipsnya ya buat nambahin si rumputnya lagi jadi jangan sedih jangan bingung jangan galau karena segala sesuatu pasti ada solusinya ya oke ini aku coba dulu segini siapa nih teman-teman disini yang udah vaksin ini aku bikin videonya pas pulang vaksin gimana pengalaman kalian udah vaksin apa reaksi yang kalian rasain ada yang ngerasa badannya jadi apa gitu ya kalau aku sejauh ini biasa-biasa aja sih alhamdulillah ini baru vaksin pertama aku teman-teman kalian udah dua kali belum vaksinnya jawab di kolom komentar ya nah ini teman-teman contohnya seperti ini ya jadi digunting seperti ini tuh terus kalau bisa nanti misalkan kalian yang sisa potongannya ini jangan dibuang ya teman-teman misalkan nih ini kan ada yang kosong-kosong nih putih kayak gini nah kalian bisa tambahin ini kan bisa dilepas ya tuh bisa dilepas ini tuh fleksibel banget makanya aku suka rumput yang ini ada juga sih yang model rumput yang ininya tuh rata gitu ya cuman aku kurang suka karena dia kurang rimbun nanti aku akan buatkan tutorialnya untuk versi rumput yang lain ya nah ini misal nah kalian untuk tipsnya ya atau perbaikannya yang setelah tadi kalian potong nah ini kalian butuh jarum pentul butuh jarum pentul sama rumput yang tadi udah kita lepas nah seperti ini misalkan tuh oke ya jadi tetep kan biarpun kebuang daunnya tapi kita tetep bisa tempel karena sih daun alaskan ini super fleksibel ya teman-teman bisa dipasang juga dilepas nah nanti kalian tinggal tambahkan jarum pentul lagi tambahkan lagi kesini seperti itu ya dan untuk penempelan ini biasa kalian kalau mau enggak goyang-goyang gitu ya biasa pakai isolasi teman-teman pakai isolasi kayak ini ya seperti itu teman-teman terus nanti dipakain lem tembak misalkan ya ini aku alasin dulu isolasi ya biar kalian enggak mikirnya aku tuh cuma ngomong doang tapi lengkap aku buktikan nah ini sebentar lemnya oh aku lupa lemnya belum aku panasin misalkan nanti kalian lem ini baru keluar segini aja enggak apa-apa ya buat contoh nah ini kan udah keluar mana sih lemnya ya oh ternyata sebelah sana terus kita pasang disini tadi ke yang si isolasi kecil tadi nah seperti ini ya tuh ya seperti ini nanti kalau kalian pakai lebih banyak ya lemnya ini aku hanya sebagai sampel aja teman-teman jadi seperti ini ya untuk caranya misalkan nanti kalau misalkan ada barang yang susah nempel misalkan kayak produk-produk body care atau make up gitu ya atau manekin perhiasan seperti ini jadi caranya adalah seperti itu kalian gunting sebagian dari rumput ini terus nanti untuk bagian yang kosong-kosong kalian bisa gunakan sisa potongan rumput tadi dengan menggunakan carun pentul ditusuk ke steropom ya teman-teman jadi kenapa selalu pakai alat steropom karena dia itu memang membantu banget jadi dia itu fleksibel ya teman-teman bisa ditusuk-tusuk jarum pentul bisa ditempelin isolasi juga bisa ditempelin juga ya seperti itu teman-teman kecuali kalau misalkan kain kayak gitu ya misalkan baju kayak gitu itu kan bisa satu langsung ditusuk ke jarum pentul sebentar ya aku ambil contohnya nah misal untuk kerudung seperti ini ya kalian bisa langsung tajet aja pakai jarum pentul cuman ini aku adanya yang kecil bagusnya jarum pentulnya yang besar teman-teman nah kayak gini itu suka gini juga kalau kain udah nempel ya teman-teman jadi itu ya untuk alas rumput seperti ini tipsnya agar barang agar barang yang tadinya goyang-goyang karena cuma ditempel kayak gini aja jadi bisa nempel itu dengan cara dipotong sebagian alas rumputnya oke teman-teman itu tadi untuk caranya ya dan terus nanti kalau misalkan kalian ada yang tanya nih gitu ya nah nanti kan ini meninggalkan bekas gitu ya misalkan banyak kayak gitu nanti kalian kan selain bisa ditacep-tacepin lagi pakai jarum pentul ah misalkan ribet nah kalian salah satu solusinya bisa kalian ada space atau ada cadangannya jadi kalian punya yang untuk dipotong-potong satu punya yang masih utuh juga satu atau kalau kalian misalkan enggak punya yang cadangan gitu ya ribet karena harus double beli enggak apa-apa nanti juga kalian bisa akalin dengan barang-barang yang selanjutnya itu misalkan tadinya kan kecil terus kita pakein barang yang gede nih misalnya misalnya ya nih tuh kan untuk ini kita pakein si model perduk kayak gini ya terus misalkan nanti kita pakein jarum pentul sebentar gak apa-apa ya gak aku liatin kekalian caranya tapi kalian juga tadi pasti udah ngerti tuh ya nih jadi sih yang bekas potongan tadi itu ketutup teman-teman oke jadi kalian gak usah bingung nih ya kalau misalkan kalian dipotong sayang gitu ya udah mau beli gitu ya tapi dipotong-potong kayak itu jangan ngerasa rugian gitu ya untuk hal yang sekecil ini karena nanti itu manfaatnya besar teman-teman jadi kalau misalkan hasil lias kita bagus gitu kan otomatis yang pesen akan ketagihan jadi orang yang lihat juga akan mau sewa hantaran di kita ya teman-teman karena kalian cukup potong segini aja ini nanti bisa kalian tutupin lagi menggunakan sisa-sisa potongannya yang tadi ya pakai jarum pentul atau kalian juga bisa ditutupin pakai barang-barang seserahan yang selanjutnya ataupun kalian bisa punya cadangan lagi yang ukurannya sama seperti ini jadi nanti khusus untuk barang yang gak perlu dipotong misalkan pakainya yang full terus untuk yang barangnya kayak produk-produk make up atau body care seperti ini jadi kalian pakai alas yang sudah dipotong-potong seperti ini ya teman-teman jadi itu ya teman-teman cukup jelas kan jadi buat kalian yang tanya kalau misalkan pakai alas kayak gini goyang-goyang gitu ya jadi itulah caranya jadi dibuang sebagian untuk alas rumputnya memang masih ada juga yang share tutorial hantaran yang pakai alas rumput tapi gak tau tuh aku ngeliat mereka cuma kayak ditaruh-taruh kayak gitu ya tapi aku ngerasa itu gak aman di perjalanan jadi nantinya tuh pas di perjalanan kayaknya lepas deh mungkin mereka gak share cara nempelinnya ya teman-teman karena mereka ngeranya takut disangka ngerusak alasnya ya teman-teman cuman aku disini sengaja bukain ke kalian bongkar rahasianya biar kalian tau ya teman-teman dan nanti bisa kalian terapkan di riasan hantaran kalian ya teman-teman oke teman-teman jadi itu aja ya untuk video kali ini ya seputar tips agar produk hantaran tidak goyang-goyang saat ditempel di alas rumput ya teman-teman semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa praktekan ke hantaran yang akan kalian rias ya teman-teman itu aja untuk video kali ini jangan lupa untuk kalian share video ini ke teman-teman kalian ataupun sosial media kalian ya teman-teman oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di video selanjutnya alasnya udah aku gunting rumputnya sebagian dan kemarin itu aku kasih contoh untuk cara nempelin produk seperti skincare dan makeup ya yang perbotolan kayak gitu tapi sekarang aku mau share ke kalian untuk cara menyimpan produk perkainan dengan bantuan atau tambahan alat atau bahan keranjang seperti ini ya teman-teman seperti apa cara pemasangannya jadi buat selamat menikmati